Wah banyak banget mainannya. Eh Kak Steve, ya ampun. Gimana Di? Gitu deh ga, ya ampun. Eh kok lo? Aduh. Kok lo gemukan sih, Shay? Banyakan makan, Di. Jadi kayak subur gitu ya, kayak bunga gitu kan. Dikasih pupuk, dikasih air, dikasih peptisida. Aduh, subur ya kan? Iya dong. Tapi lo kayak ini bukan lo deh. Suaranya beda. Ini Bobi ya? Siapa tuh? Ih Bobi itu loh. Katanya hari ini bukan Steve. Ini Bobi ya? Ih lo pake topeng lo ya? Buka, buka, buka. Masih sih. Gue lempar Hot Wheels loh ya. Nih, nih. Aduh. Hahaha. Aduh ternyata Bobi, geng. Bukannya Kak Steve. Aduh. Hai, gue Ibob Tarigan. Dan sekarang siapa ini? Aku kaget melihat mukanya. Itu teman lo sendiri. Oh iya. Aduh. Tuh liatin banyak ya. Eh jatuh dia. Gue Ibob Tarigan. Dan gue Diana Wan. Gue Ibob Tarigan. Dan gue Diana Wan. Ibuwer Danni. You guys with us on Prince Play. G bloody game or? Get out! Oke oke. Oke Steve. Bersama dengan Hot Wheels Hot Wheels ini. Dan Steve Patinama, sudah saya singkirkan dariiscobat ini. Tidak. Tidak. Kasih tadi telpon aku. Dia bilang, kamu sama si Ibobisha apa Bobby? Siapa si nama kamu itu? Eibo Tarigan. Ebob Tarigan. Aduh, Bobby dibalik jadi Ibob ya kan? ini aku kesini naik mobil. Apa mobil kau? Ini Hot Wheels sih. Dengan badan yang subur itu ya, pecah. Aku lumayan cepet-cempitan di sini. Tapi itu ya, tau gak sih ya? By the way, kenapa sekarang ada banyak Hot Wheels? Karena narasum kita hari ini adalah komunitas dari Kaskus Hot Wheels Lovers. Wow, luar biasa. Keren banget kan? Ini punya mereka, bukan punya aku, bukan punya mu juga. Oh gitu. Don't touch, you just see. Waduh. This one and don't touch, don't touch. Gak boleh. Isi dulu, kita langsung panggil aja ini dia. Abangnya. Kaskus Hot Wheels Lovers Indonesia. Kaskus Hot Wheels Lovers, pas hijau. Mas jangan duduk berduanya ya, anggap aja rumah sendiri. Saya dulu ikut Kaskus Lovers juga, bukan Hot Wheels. Apa-apa-apa. Udah ngebaca. Terkejut aku ya. Jadi ini gimana nih? Komunitasnya, kita gak mau bahas tentang komunitas dulu nih. Boleh, boleh. Kapan sih adanya Kaskus Hot Wheels Lovers itu berdiri? Boleh mungkin sedikit gue jelasin, kalau untuk Kaskus Hot Wheels sendiri ini berdiri dari tahun 2008. 2008. Wah, hampir 11 tahun sekarang. Aku 2008 masih kelas 2 SMP. Iya. Oh gitu. Kapan masih begini, belum mengenal apa-apa. Oh iya. Sekarang udah diacak-acak ya. Terus 2008 kita berdiri, itu di Kaskus sendiri kan memang di treat-nya ya. Event-nya itu, basicnya kita di treat di Kaskus. Zaman pada saat itu, belum ada media sosial mungkin kayak. Iya bener-bener. Ini segala macam belum ada. Ada, ada, ada. Friendster. Oh iya, Friendster. Tapi tidak seperti Kaskus, komunitasnya. Bukan grup. Iya bukan grup. Betul. Jadi kita berdiri 2008 itu, sampai sekarang ini kita udah ada 12 part. 12 part. Betul. Jadi kalau di Kaskus itu, per part itu minimal 1.030 post. Maksimal. Eh sorry, maksimal. Apa aja yang sering diobrolin di Kaskus nih, mengenai Hot Wheels ini di Forum? Jadi kalau di Forum itu ya, kita biasanya ngobrolin lot-lot baru. Versi baru keluarnya apa aja. Hari ini, minggu ini udah lot berapa sih? Oh gitu. Hot item-nya. Hot item-nya kita bicara itu. Jadi ada isu, ada isu apa? Di sini belum keluar. Ketepatan harus nyari juga. Ada yang mobilnya rusak gitu. Ada. Ganti spare part gitu. Bengkel. Ada, justru malah memang mobil yang rusak dari pabriknya itu di koleksi. Serius? Ada yang mobilnya. Ada kolektornya spesialis error itu. Barang rusak dari pabrik bukan ditukar, malah disimpan sama dia. Dan jadi mahal. Jadi mahal. Karena jadinya error pabrik. Bawaan dari pabrik. Limited edition. Betul, limited. Limited-nya nggak ada lagi sama dia. Bannya ilang satu, bannya beda sebelah, tamponnya nggak ada. Kan bisa diilangin satu gitu. Jadi untuk tahu, untuk tahu autentiknya error pabrik, biasanya kita simpannya dalam kondisi terbungkus. Jadi sama bungkus sama kartnya. Oh gitu. Itu berarti orang baru percaya bahwa ini asli error pabrik. Cara mendapatkan si error itu gimana? Pasang ke pabrik. Pasang ke pabrik. Oh, pas beli tiba-tiba dapetnya kayak gitu. Justru itulah keberuntungan dan menjadi sesuatu yang mahal. Jadi nilai yang value tersendiri ya bagi dia ya. Dan ada spesialis kolektor untuk error item tersendiri. Oh. Kirain yang udah di reject gitu kan. Kalau jeans, baju-baju kan di rejectan pabrik nih dijual gitu kan. Ternyata ini nggak ya. Tetap dijual juga. Tetap dijual. Dan nilainya lebih mahal. Sudah menikah belum? Sudah ada yang punya anak kalau kolektor-kolektor ini? Oh sudah. Jadi kalau kolektor itu memang dari kalangan anak SD sampai yang sudah punya cucu pun ada. Pernah berantem nggak ini bapaknya yang koleksi ini? Jangan ada yang nyentuh ya. Pernah ada cerita yang berantem nggak? Kalau berantem sih kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya misalnya koleksi bapaknya gitu. Dengan harga ini dia dapet beli seumpama harga sampai sejutaan lah. Tiba-tiba dibuka sama anaknya. Tapi mau dibilang apa? Nggak mungkin dong marah. Oh, jangan dibuka gitu ya. Atau sampai dibanting pecah atau gimana. Ya sudah lah. Banyak kejadian kayak gitu ya. Ada, ada kejadian kayak gitu ya. Oh iya iya. Jadi di setiap tahunnya kita tuh ada event namanya Indonesia Die Cash Expo. Dan skalanya tuh udah internasional event itu. Kita, Cascos Hot Wheel Lovers ini adalah bagian dari komunitas yang dapet tempat untuk show off dan buka good di sana. Show off masing-masing koleksinya? Betul. Yang berbeda-beda ini. Betul. Nah, itu dia. Nah, disitu juga jadi aja. Beda nih, Diana nih. Iya. Diana juga masih banyak banget mau menanyain apa aja ini. Tapi... Guys, after this break stay tune with us only on Press Play. Get in the game or get out. Yes. Gue paling suka ngomong itu loh. Get in the game. Ya udah ulang-ulang ya. Get in the game or? Get out. Enak banget. Lagi-lagi ya. Get in the game or? Get out. Cate. Oke, lanjut lagi nih. Ngebahas tentang Hot Wheels. Tadi Ibu mau tanya apa? Ini kan berbagai macam. Ukuran dan bentuknya gitu. Iya. Bisa dijelasin nggak mana yang paling oke, mana yang nggak oke, atau mana yang menarik untuk para kolektor gitu. Dari yang murah sampai yang termahal deh. Iya, karena kita kan mata awam nih. Iya, kita kan nggak tahu kan. Jadi miliknya cuma mobil aja gitu. Gimana om? Coba dijelaskan om. Oh iya. Oke, untuk tipe. Untuk tipe. Mau saya jelasin. Mungkin kalau untuk tipe yang dari termurah sampai middle, menengah itu bisa gue jelasin. Nanti yang mahal-mahal biar om Sena sebagai senior gue juga. Siap, siap. Oke, kalau yang dari murah-murah sendiri. Basically, si Hot Wheels sendiri harga pasarannya boleh saya sebut ya. Oke. Itu Rp30.000. Itu retailnya. Sekarang? Sekarang. Yang mana nih om yang Rp30.000? Semua. Pertama kali Hot Wheels keluar harganya berapa? Rp9.000 ya. Rp7.000 kalau salah pernah. Rp7.000. 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 Jadi setiap tahun dia ada perubahan, kenaikan. Tapi, ya itu memang. Makin kesini makin banyak penggembaraan. Dari mulai anak-anak sampai dengan yang dewasa. Kalau dari segi yang mahal-mahal itu limit edition monggo. Om Sena mungkin bisa jelasin. Jadi Hot Wheels selain ada yang regular, atau kita sebut Hot Wheels basic. Itu harga standar sekarang Rp29.000-an. Oke. Sampai ada yang limited. Limited edition itu jadi diproduksi hanya beberapa unit saja. Ada yang cuma 1.000 unit, 500 unit, ada yang 15.000 unit. Ini adalah salah satu contoh. Yang limited. Yang limited-limited. Ini juga nih? Ini kan? 2012 collector. Ada nomor serinya di sini di belakangnya. Ada hologramnya. Ada nomor seri. Coba coba lihat. Ini seri collector item. Ini hologramnya mana dia? Ini nggak ada. Ini nggak ada. Tapi ini? 2012 collector edition. Iya tapi nggak limited itu. Ini limited ada seri ini. Oke oke. Ini masing-masing itu ada. Berapa banyak diproduksi kalau yang limited itu? Limited tergantung beda-beda. Dari yang 1.000 unit ada. Sampai 15.000 unit limited ada. Oh oke oke oke. 1.000 unit berarti paling sedikit ya dia? Kalau hot wheel yang termahal sendiri ada sekarang harganya berapa omijal ya? Sekitar 125.000 dollar. 125.000 dollar. Sekitar 1.7 miliar. Hah? 1.7 miliar? 1 miliar. Itu? Bagaimana? Bisa dinaikin? Itu namanya beach boom. Yang punya sementara ada di collector orang Amerika itu namanya Bruce Pascal. Itu bisa dijalanin hot wheel-nya? Enggak. Masa sel harga lah. Ini kalau mau lihat di gambarnya kayak gini nih. Kayak gini gambarnya. Nah itu tuh gambarnya. Itu yang punya namanya Bruce Pascal kondisinya paling min. Min itu artinya paling bagus lah ya. Sempet ditawar 900 juta itu untuk dia mau nikahin anaknya nggak dikasih. Nggak dilepas. Oh iya? 900 juta? Nggak dilepas. Mobilnya VW itu. Beach boom. Warna pink. Sebesar apa itu? Sama-sama. 164. 164 segini? Itu keluaran tahun berapa dia? tahun 1969. Oh emang udah nantik ya? Vintage-vintage gitu kali ini. Itu bisa masuk sekeluarga nggak kalau kayak gitu? Enggak ya? Borok-borok. Itu bisa menafkahi sekeluarga. Menafkahi sih bisa. Kalau masuk nggak bisa. Menafkahi bisa. Itu paling sulit kalau misalkan dibantik pecah sama cucunya kalau kayak gitu. Iya. Itu paling rap. Itu bisa nangis itu. 1,7M. Oh di sini nih yang paling mahal yang mana? Di jajaran ini kebetulan sih nggak terlalu mahal ya. Paling sekitaran ya. Masih di bawah 1 juta. Itu yang limit biasa. Nggak mahal. Di bawah 1 juta itu nggak mahal untuk omongong. Seperti. Seperti. Yang mana nih? Dia yang agak mahal. Yang paling mahal di sini. Yang paling mahal di sini. Ya ini lumayan. Tapi nggak sampai 1 juta juga. Nggak sampai 1 juta juga. Ini udah di atas 500 tapi nggak sampai 1 juta. Oke. Ya. Ini juga. Takut mau nyentuh. Takut jatuh. Ini di atas 500 ya. Makanya yang limit ini pasti dikasih tambahan blister kayak gini. Protektor namanya. Bawaan aslinya itu nggak ada. Basicnya dia memang cuma kart aja. Iya, 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 iya. Ini tambahan lagi. Kalau ini kan biasa nih. Kalau dalamnya ada plastik lagi. Ada lagi dalamnya. Ini harga sebenarnya nggak sampai 1 juta. Tapi kayaknya value-nya naik karena sudah ada. Tanda tangan dari desainernya. Oh. Desainer dari metal langsung. Dari faktir langsung. Iya. Kebetulan ini dari tanda tangan sama. Harganya mungkin sekitar 500-600 ribu ya. Iya. Kalau yang gue bawa ini sekitar segitu. Iya, iya. Karena ada tanda tangan berarti menjadi 525 ribu jadinya. Agak naik 25 ribu nih. Bisa, bisa gitu. Oke, oke. Oke, enak. Oke. Di sini yang paling unik bentuknya ada nggak? Yang paling disukai deh om. Yang di sini yang paling disukai apa? Kalau untuk model. Gue doang jangan. Boleh. Yang gue sukain gue kebetulan suka sama ini. Namanya Dairy Delivery. Jadi gue fokus sama mobil-mobil tipe ini. Sama tipe-nya cuma beda yang nggak? Jadi suka. Gue ngumpulin satu tipe mobil ini. Tapi dari berbagai macam seri. Pengeluaran dan tahunnya. Edisinya juga. Dari yang mobil basic-nya sampai mobil event-nya. Ada semua ya? Ya belum semua sih. Ya ya ya. Karena harganya pun ada yang sudah sampai 3 juta. Ada yang 5 juta. Satu tipe. Masih berjuang lebih tentu. Padahal sama. Ya. Jadi untuk mumpulin dibawah nge-flow aja sesuai sama kocek yang kita siapin. Ya ya. Ini ada budget segini. Gue kejar yang ini dulu deh. Oke. Yang ini ntar pelan-pelan aja. Kalau meja apa nih? Kalau gue sendiri kebetulan gue fokusnya untuk seri BMW. BMW. BMW gue cuma bawa sedikit aja. Ini BMW-nya. Sedikit dijelasin juga. Di BMW ini ada seri reguler. Ada seri. Treserihan. Super. Bedanya. Ada yang tau? Itu kayaknya mirip deh. Mirip ya. Pertama di catnya dia lebih agak gelap. Oh Tuhan. Kedua dia ada ban karet. Lebih metalik ya. Ban karet. Yang ketiga dia ada tulisan THI di sini. Ini keluaran pabrik. Ini bawaan dari pabrik. Jadi untung-untungan kalau kita bisa dapat ini di gantungan. Kita bilangnya gantungan. Di retail. Harganya 30 ribu. Tapi kalau udah. Kita pegang kita post di media sosial. Kita jual. Di sosial segala macem. Di kolektor market lebih mahal. Tiga seribu harganya. Menolah nambah satu. Oh gitu. Iya. Dia ada mau nanya deh. Oh kalian hobi banget. Pandangan kalian tentang Hot Wheels ini apa sih? Ini mainan gitu loh. Jadi kita nyebutnya Hot Wheels ini memang mainan. Tapi kita bisa bilang mainan yang bukan main-main. Iya. Jadi ada nilai investasinya. Betul. Walaupun ya mungkin gak terlalu besar. Tapi adalah nilai investasinya. Kayak tadi beli 30 jadi 300 ribu. Cuar dong. Cuar. Betul. Kita hunting juga. Terutama teman-teman kita orang Indonesia nih. Gila-gila kalau hunting itu sampai luar negeri semua. Sampai ke Amerika. Sampai ke Singapura. Sampai ke Malaysia. Hanya untuk membeli Hot Wheels ini. Hanya untuk membeli Hot Wheels ini. Betul ya. Ongkosnya itu agak lebih malu. Agak malu ya. Sampai kekuasaan. Sampai kekuasaan. Iya, iya. Iya, iya. Coba lihat. Yang mana yang paling disukain. Ini tadi. Soalnya dia bisa buat kerokan. Itu tipe-tipe apa itu? Ini cenderung buat racing. Untuk racing ini. Ini untuk balap. Jadi Hot Wheels itu selain. Tapi Hot Wheels sendiri kan punya arenanya dia ya? Betul. Ada tracknya sendiri. Ada ga dia tracknya itu? Track bukan? Di depannya. Nanti. Nanti kita keluarin tracknya. Nanti. Nanti kita bisa balap lagi. Ini namanya tempat parking. Oh iya. Itu custom. Jadi ada juga Hot Wheels yang memang kita custom sesuai keinginan. Yang punyanya. Oh ini ada mobil MNC sih sih. Ada mobil MNC tuh. Ini ada mobil dari grup kita juga. Emang ngeluarin? Apa namanya Hot Wheels ngeluarin MNC? Enggak. Ada namanya customizer. Jadi memang orang ini hobi untuk merubah dari model mobil itu sendiri. Oh. Ada yang merubah modelnya secara signifikan. Ada yang cuma. Tambah dekal. Cet dan. Kita bilang dekal dan tamponya aja. Oke. Gitu. Ini sesuai keinginan. Ini contohnya MNC. Oh iya. Oh itu ya. Alright. Let's go then. Kita akan membuka tentang gamefag. Iya. Nah. Ada beberapa gamefag. Iya. Fakta di dalam permainan. Permainan yang difaktakan. Atau fakta yang dimainkan. Atau fakta yang dimainkan. Kayak Bob dulu apa Diana dulu nih? Diana dulu. Coba. Ayo. Jadi katanya ada seri Hot Wheels berlapis emas dan berlian. Lucin. Jangan sedih. Bukan perhiasan aja. Tapi Hot Wheels juga dilapisi emas dan berlian. Itu kan kalau masalah mobilnya 76 Camaro. Jadi dia seluruh bodi Hot Wheels itu diamond semua. Wow. Itu kena berapa kalau kayak gitu? Nah itu lupa harganya berapa. Ini masih ada bacaannya gamefag ya. Oke. Coloser yang ini dirancang oleh Otto Kuning. Yang menjadikan Hot Wheels berlapis emas 18 karat. Dan berlian sebesar 23 karat. Jadi mobil mainan ini dilelang di Bonhams. Berkisar antara 10.000 sampai 20.000 USD. Masih dibawah yang tadi. Enggak 1,7 emas. Tadi batin pecah. Senis. Terus kita 150 juta. 150 juta ya? Kalah sama yang tadi tapi kan? Kalah. 1,4. Masih 10. 2 x 80 juta ya. Dah aku pecah tuh. Diamond emas ya kan? Hahaha. Oke. Fakta yang kedua. Ini gamefag yang kedua adalah Hot Wheels. Hanya diproduksi satu kali di dalam setahun. Betul gak sih Om? Jadi gini. Sebenarnya bukan sekali dalam setahun. Tapi sekali dalam setahun untuk seri tersebut. Katakanlah. Untuk seri ini. Ini tahun 2014 atau 2015 ya. Oke. Model si Z4 ini. Dengan tampo. Kita bilangnya tampo ya. Modelnya. Seperti ini. Warna ya? Gak boleh. Silahkan. Kali aja. Di 2014 itu. Tapi gak akan keluar lagi nantinya. Keluar lagi dengan tampo atau warna yang berbeda. Tapi cetakannya sama? Cetakannya. Castingnya tetap sama. Oh gitu. Gitu. Jadi ini disini dikatakan bahwa. Walau jenis Hot Wheels jumlahnya ribuan. Ternyata hanya diproduksi satu kali dalam setiap tahunnya. Beberapa mobil diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Kalian sudah ambil. Seperti yang ini tadi. Betul. Betul. Oke setelah ini kita akan main-main ya Kak. Iya. Ada main-main seluncur-seluncuran katanya tadi. Nanti kita bawa ke sini tracknya. Tapi kita harus jeda iklan dulu. So guys don't go anywhere after this break. Stay tune with us on the on Press Play. Get in the game on Get Out. Teknik Rekad PIN Oke guys balik lagi. Itu dia. Kalau bisa. Nanti kalau gua bagus. Nanti om ibu. Okay ya share.. Wah gue aja. Kok mau pulang naik lagi? Iya. Apa dia ambil lagi? Gue tandem sama dia nih ya. Makanya gue jangan gue open deh. Yaudah, yaudah. Welcome to Press Play. Get in the game or get out. Ya diharusin ya di. Karena gue paling suka ngomong get outnya. Bagian nunjuknya itu ya. Ada tanda petik kok. Coba, get in. Welcome back on Press Play. Get in the game or get out. Get out. Dia ada ini. Begitu lagi. Itu yang paling gue sukanya. Oke, balik lagi nih. Sekarang sudah terpampang nyata. Ada sebuah apa ini kan namanya? Track. Track untuk Hot Wheels. Track ini gimana cara menggunakannya. Mobil apa aja. Gak mungkin kan mobilnya dipegang sama kayak buak bisa jalan disitu. Apis. Ini tracknya apis. Kegusur semua. Ini tracknya khusus apa nih kak? Ceritain dulu track ini. Oke. Sebenarnya track Hot Wheels itu macam-macam jenisnya. Iya. Kalau modernis kita sebutnya drag. Ini custom biasanya. Kalo untuk balap lomba. Pasti yang dipakai yang ini. Oke. Selain ini ada juga yang looping. Dia drag tinggi. Tapi dia muter. Oh kayak hal ini muter gitu ya. Iya betul. Tapi dia pasti basicnya drag dulu tetep. Untuk ngendang lagi kan. Atau yang keluarnya metamnya asli langsung itu. Biasanya buat anak-anak. Ada. Oh. Jadi ada. Tadi ada lah. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Kayak gini. Nah itu dia. Oke. Nah. Kalo yang ini kita kan untuk. Coba aja ya. Boleh boleh kita coba. Ada 4 orang ini. Ada kompetisinya loh. Ada kompetisinya. Dan yang ikut memang kelasnya macam-macam. Dari kelas anak-anak sampai kelas profesionalnya itu orang-orang tua. Kelas anak-anak sampai kelas profesional. Setelah. Profesional kan anak-anak bisa jadi profesional kan. Makanya gak beraturan umur kan. Tapi ada trik-trik yang memang anak-anak gak bisa lakukan. Seperti misalkan. Seperti misalnya. Sebelum race itu ada mereka namanya tuning. Tuning itu jadi harus meminyaki roda-roda itu supaya lancar. Ada tingkat kemiringan yang harus mereka ubah. Tapi itu ada kelasnya. Ada kelas standar. Ada kelas modifikasi dan profesional itu sendiri. Alright. Jadi anak-anak gak bisa main itu. Barang-barang. Ini kan maksudnya mobilnya aja kecil. Berarti perintilannya itu kecil. Betul. Ada juga perintilannya. Kalau kayak gue dulu Tamiya tuh ada perintilan juga. Ada. Jadi juga ada perintilan-perintilan kecil ya. Untuk custom memang ada beberapa part yang memang dijual terpisah. Dan memang itu bukan dari merk hotel sendiri. Kalau minyaknya itu bisa kita dapetin dimana? Minyak itu ada di online-online shops juga sudah mau ada sih. Kecil? Betulnya kecil itu memang. Itu namanya minyak aromatherapy. Jadi pas dicalanin. Yang lain kalah jadinya. Udah kamu mau liat ini? Ayo kita coba aja ya. Ayo minyak mainin. Ini kita pakai yang dua track untuk gerak. Ini panjangnya sekitar 120 cm ya. 120 cm? Iya betul. Ini kita udah bawa beberapa tahun. Ini khusus untuk rest, mobil rest yang ini. Tapi ada juga sebenarnya yang lain juga bisa kita buat main. Tapi kita bawa yang ini aja. Udah. Terus gimana caranya? Biasanya memang kalau rest itu, lomba itu akan dikasih label. Nama masing-masing. Nama. Kita ingetin mobilnya masing-masing. Kita ingetin mobilnya. Kita ingetin mobilnya. Oke. Simulasi rest nih ya. Oke. Bentar-bentar. Businya kotor. Sepiannya miring tuh. Iya. Pakainya busi pespa sih. Oke. Sekarang kombi Bob lawan saya dulu. Oke. Untuk rest pertama. Nanti yang menang masuk final. Oh. Oh lawan. Sabar-sabar. Ini simpel aja sebenarnya. Batak. Batak. Galak ya. Terima kasih. Kita mulai ya. Kita lihat ya. Nanti yang menang dia akan masuk. Oh dia langsung dibuka gitu. Iya. Ini manual tracknya. Ini yang kalah dosanya pindah loh. Oke. Satu. Ini yang kalah pindah agama. Satu, dua, tiga. Oke. Tuh. Oke. Kalau gini dia sama-sama kuat. Sebenarnya kalau makin panjang tracknya akan kelihatan. Siapa yang lebih cepat. Siapa yang lebih lambat. Ini karena studionya cuma segini ya. Aku banyak seker mobil. Gak. Aku tau sama aja dimana. Oke. Boleh. Oke. Oke. Kalau gak kita coba lagi. Yang menang yang ini nih. Ini duluan tadi ya. Anggaplah yang ini menang. Anggaplah yang ini menang. Oke. Menang saya yang menang om. Mohon maaf. Ini namanya. Menang jadi arang kalah jadi abu. Gak. 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 Ayo, ayo. Ini Kak. Boleh. Mohon maaf. Ini pencet ante ya tadi ya. Pencet ante ya. Tante. Gimana aja tante. Satu, dua, tiga. Berarti yang biru menang. Gak. Gak bisa. Tetap cewek menang. Oke boleh. Karena yang hijau tetap berdiri. Oh gitu. Yang kiri ke samping. Makasih loh. Karena cewek gak pernah salah. Karena cewek gak pernah salah. Gak pernah salah. Oke. Tadi yang menang siapa? Dia. Ganti mobil. Dia biru. Aku kalah. Oh. Ganti mobil boleh. Ganti mobil boleh gak apa-apa. Kayaknya dia udah tau deh. Kelemahan setiap mobil. Makanya dia pakai itu. Mungkin ini menang lembab mulu kali. Kayaknya disini mau beli nih kayaknya. Sebenarnya kalau makin panjang track kan kelihatan. Jaraknya. Makin panjang track kita biasanya track 25 meter, 40 meter. Oke. Panjangnya. Ini karena cuma. Tadi aku malah nyari mobil yang ringan. Karena aku pikir lebih cepat. Ringan itu belum tentu lebih cepat. Belum tentu lebih cepat. Berat itu belum tentu lebih cepat. Oke. Coba coba coba. Coba yang ini. Yang ini beratnya 3,2 gram. Yang ini. Berapa karat. Kalau rest pun memang ada. Itu ada kelasnya. Regulasi untuk itu ada. Ditimbang. Ditimbang beneran. Jadi under 5 gram. Berapa gram itu. Iya. Jadi sebelum mau bertanding ini. Mobil diusulkan diet ya. Jadi biar tidak naik. Betul langsung tidak naik. Bisa-bisa juga. Sekarang kita rekat lagi ya. Ya tetap yang merah menang pasti. Udah dong. Terbalik dia om. Dia boleh di depan. Tapi dia terbalik. Iya. Ini acara dia udah ga lagi. Dari pada kita diudang lagi kan. Oke. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh gitu. Cara kayak gitu. Kita bisa duduk aja. Oke 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 oke. Itu sedikit gambaran. Kalau untuk trek yang lain. Ada contohnya nanti. Kita bisa lihatin lagi. Cara parkir di sini gimana om. Ini ditaruh pak. Tangan. Kalau yang paling sering menang ikut mamba. Kalian ga pernah ikut mamba. Lomba-lomba juga. Pernah. Selalu juara dong. Berarti kayaknya. Ada piala. Ada piala. Ada piala. Ada piala. Ada pialanya soalnya. Oh engga. Kalau untuk piala ini. Ini best foto nih. Ini best foto sama. Best junker. Best junker tuh apa? Maksudnya. Kita kalau di kaskus itu. Yang makin sering ngepost. Kita bilang dia ngejump. Oh. Iya kan. Nyampah lah istilahnya. Ya spam ya pak. Spamnya. Bukan disitu. Bukan nyampah. Saya sendiri yang menang kebetulan. Oh gitu gitu. Iya Tuhan. Berarti bapak sangat menyampah segalanya. Di kaskus iya. Saya dimasih memang kaskus. Tapi pernah ikut lomba? Berarti. Kejuaraan-kejuaraan. Pernah. Pernah. Ada ga mobil disini yang pernah ikut kejuaraan? Saya pernah ikut Open Blister. Kalau Open Blister itu. Jadi yang masih baru. Dalam paketnya. Kita buka. Jadi ga bisa di tuning tadi. Kayak Om Sena bilang. Ga bisa di chamber segala macam. Buka langsung. Buka langsung balap. Iya. Peringkat terbesar saya itu cuma peringkat empat. Itu bagus ya. Karena pesertanya rata-rata itu banyak sekali. 600 mobil. Ini punya tempat. Wow. Pantes. Ini tadi kojonya yang pertama ya. Masa saya pilih ini. Saya sangat suka double cabin. Oke. Tips and tricksnya Om. Biar kita bisa menang waktu lomba. Lomba apa nih? Race. Kalau ada beberapa lomba? Lomba. Lomba custom ada. Lomba fotografi ada. Lomba race ada. Race dulu. Oke. Kalau rest untuk open blister kita ga ada. Kita cuma banyak berdoa aja. Karena itu bukan pabrik. Satu mobil yang sama belum tentu bisa sama. Jalannya. Gitu. Apa ada yang curah ga sih? Misalnya dia udah buka dulu. Dia udah ngeliat dulu. Gak boleh. Oh tetep ketauan ya? Kalau ketauan di disqualifikasi langsung ya sih. Oh. Jadi mobil itu di store dalam keadaan masih dalam bentuk packingnya. Emang packingnya begitu? Iya. Jadi yang ngebuka aja sih panitia. Ngebuka panitia. Namain panitia. Kita cuma niat di luar aja. Seperti yang saya. Yang disitu lo kan hanya berdoa aja. Berdoa aja. Tips supaya doanya bisa menang gitu-gitu. Eh ya doa. Itu di luar. Gakalan lah itu. Satu lagi tipsnya. Jangan lupa sarapan sebelum jam 9. Biar ga pingsan nanti. Tidak-tidak. Aduh. Tips supaya kita bisa menang di lomba yang lain. Biasanya dengan apa? Fotografi. Fotografi itu gimana? Cara mengambil. Angle mana yang terbaik dari hot glass ini untuk kita. Kalau itu dibiasa dengan peeling aja ya. Itu balik ke. Itu loh kan sih. Pinter-pinter si orang fotografinya aja. Biasanya. Kayak rata-rata ada hujan-hujan gitu loh. Siapa tau. Oh ini faceliftnya nih. Wah ini facelift. Biasanya kan ada temanya ya. Iya. Ada tema. Tapi kebanyakan. Yang menang itu yang membuat si hotlinya jadi real. Look like real. Oke. Gak ketahuan. Tuh. Biasanya dia ditaruh di. Kayak ini kan ada di oramanya. Ditaruh di besnya. Kita fotonya agak sedikit mohon maaf. Menunduk ke bawah. Jadi supaya kita ada yang ganjur. Sampai kita tiarap-tiarap di asfalt. Sampai kita tiarap-tiarap di asfalt. Dia mau menyatuin sama bangunan gedung asli. Hot wheel gitu. Makanya kalau untuk tim fotografi ada yang bilang mohon maaf. Salam nunggi. Salam nunggi. Karena dia. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Oh iya iya. Harus dalam keadaan membungguk untuk foto dia. Tapi kakak berduanya ada instagram ga sih. Ada instagram atau sosial media bisa. Pemirsa di rumah mungkin mau ikut komunitasnya gitu disini. Oke kalau kita sendiri kan biasanya di kaskus ya. Jadi yang utama itu kita di treat kaskus. Reset kita tinggal kita cari. Search di kaskus. Nanti itu hot wheel lovers 412. Atau di facebook group kita. Di facebook group kita ada di khwl. 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 Ya oke. Gitu Om Ibao. Pertanyaan lebih lanjut langsung ke private instagramnya dong. Oh iya langsung kan gini. Tunggu silahkan. Gak merasa ya. Ya ampun. Tadi kok. Tengah-tengah muncul lanjutin. Private instagram koleksi Sena. Lihat koleksi gue ada disitu. Beberapa hobi yang lain juga ada. Oke. Kalau gue di ijal konkret. Tunggu silahkan lihat. Banyakan juga sih foto-foto. Barang-bareng yang konkret cuma ya. Oke. Siap. Siap. Abis ini kita mainan ya. Segini aja yang kita minta foto-foto yang gini. Nanti kita slip-slipin. Tapi by the way ya guys. Diana dan juga Ibom juga akan kembali. Menjumpai anda tentunya. Pada episode selanjutnya. Dengan alam sumber dan tidak kalah satu. Dan juga games-games yang akan kita bahas. Yang lagi hits. Dan juga lagi. Happy. Happening banget ya. Nanti kalau gak ada saya. Akan saya serahkan kepada. Stimpatinama lah. Kalau Stimpatinama gak ada mungkin. Om Sena. Karena. Yang leceh. Saya siap dengan nama di atas. Tolong editor yang itu di edit. Hahahaha. Boleh di casting dulu. Hahahaha. Lalu datang ke MST ya. Oke oke guys. Salah kemana-mana kan kita ya. Saya Giaka Wardani. Dan Ibom Tarigan. Starta. Om Sena. Nijal konkret. Pamit undur GDN. Bye. Pada gini. Get in the game. Or. Get out. Glam. Rob delan. Law Salasi Episode 10.